Hai, lo semua lagi nonton tangki Tanya-tanya dong Oke Oke, kali ini gue gak sendirian Kali ini gue dengan tamu Tentunya kalian udah liat di sebelah gue Kita sambut dengan meriah Jeff Smith Yeay Jeff, sebelumnya makasih banget Udah dateng ke channel gue Udah ngobrol-ngobrol Kembali kasih juga Gue udah terima kasih banget Gue dateng ke tempat cafe gue Yes Sama-sama Aduh Gue hari ini lagi main, lagi nongkrong di kafenya Jeff Namanya Naos Naos Coffee Alamat lengkapnya dimana Jeff? Jalan Raya Bogor, kilometer 36 Samping Ramayana Patokannya tuh paling deket itu rumah sakit Sentra Medica Yes Itu, pokoknya kalau kalian Mau dateng, mau kopi, mau nyantai-nyantai Dengan suasana Outdoor Sambil-sambil Habis hujan Terus nyantai-nyantai minum kopi Dateng ke Naos Coffee Oke, Jeff Gue Pertama, terima kasih banget Lo udah mau main ke channel gue Udah ngobrol-ngobrol Kali ini mungkin kita mau ngebahas tentang Apa ya Gue penasaran banget sama Awal mula karir dari seorang Jeff Smith Sampai bisa berkecimpung Di dunia film atau Ya entertainment ini gitu Bisa lo ceritain gak ke gue? Sebenernya Apa sih Kenapa Apa yang dilakukan Apa yang dialami seorang Jeff Smith Sampai Bisa Oke gue terjun deh ke dunia film gitu Gue minum dulu Americanonya ya? Iya silahkan Oke Americanonya minum Serupet dulu Jadi gini Ki Ini singkat cerita aja ya Iya Jadi Gue itu tinggal sama nyokap berdua Dari kecil Oke Gue tunggal Bokap udah meninggal dari gue kecil Dari umur 5 Oke And then Berlalu-berlalu-berlalu Gue sekolah Gue SD Gue SMP Gue SMA Sampai SMA Gue ada Masalah ekonomi lah Sama keluarga gue Oke And then Gue punya cita-cita itu Sepak bola Dari SMP Dari SMP Gue ngejar-cita Sepak bola Dan Untuk Sekolah Sepak bola aja Gue susah Karena itu butuh duit Oke Dengan Hal-hal lain lah Yang perlu dipertimbangan Sampai akhirnya gue SMA Kelas 1 Itu Gue sempet Pengen dikirim Sama pelatih Sepak bola SMA gue Oh ya Untuk seleksi di Ragunan Persija Wow Oke Lalu sebenernya Bisa dibilang lo seserius itu ya Di olahraga sepak bola tuh lo bener-bener serius banget sebenernya awalnya ya Karena kalo boleh dibilang kayak Itu sebenernya Yang gue cinta Dari berbagai macam profesi Iya Yang gue cinta kayaknya cuma sepak bola Makanya gue cuma ngejar itu gitu Karena pasti semua orang pun juga setuju Yang Pasti lebih enak Ketika lo bekerja Sesuai passion lo masing-masing Betul Sesuai apa yang lo suka masing-masing Iya Nah Gue sepak bola Gitu Sampai akhirnya gue SMA Gue Dikasih seleksi sama pelatih sepak bola gue Nah Dengan berbagai latihan Akhirnya Gue Satu minggu Sebelum seleksi Persija Oke Gue kena cedera ACL gue robek Anjrit Kalo mungkin sepak bola tau lah ya Gitu ya ACL gitu ACL pasti mungkin sepak bola tau lah Dan itu kalo udah kena Aduh Nggak biayanya Gila lamanya Dari covernya Itu gila-gilaan Jadi ACL gue robek Tulang kering gue yang paling atas itu retak Oke tulang kering lo berarti Di sebelah sini ya Oke Di bawah tempurung Itu gue kena Dan Dokter Dokter pun langsung memfonis Kalo gue Ketika gue ke rumah sakit gitu kan Dari sekolah Iya Gue gak bisa main bola lagi katanya Oke Gitu Gue Nangis Jujur Jujurnya gue nangis Di depan dokter itu ketika dia memfonis Gue gak bisa main bola lagi Itu harapan lo dari kecil Iya Iya Kayak gue menganggap Wow Siapa lo gitu Maksudnya Mohon maaf gitu Tanpa mengurangi rasa hormat dengan para dokter Indonesia Dan semua luar lebih Maksudnya Masa sih Gak bisa main bola lagi seumur hidup Karena dia yang bilang Dia bilang gitu gitu Oke Akhirnya Gue bilang Apa solusinya Untuk cedera gue kali ini Dia bilang Lo harus Jipsum Untuk tulangnya And then Lo harus fisioterapi Dan bla 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 nya gitu Lo harus rawat jalan Gue bilang Yaudah Lo jipsum aja kaki gue Lo Ehm Ngejipsum gue Akhirnya gue pulang Oke Akhirnya gue rawat diri gue sendiri di rumah Dengan Mencari youtube bla 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 Segala ilmu yang di google Atau apa-apa lah Gue nancara Merecovery Otot yang robek Otot ACL yang robek Dan Tulang yang retak Akhirnya gue cari tau Cari tau Beritahu singkat cerita Sampai akhirnya Dokter bilang 6 bulan gue baru bisa jalan Anjir Tahunya Gue 4 bulan udah bisa jalan Udah bisa jalan Merawat diri gue sendiri Oke Jadi mulai dari situ gue kurang Kurang percaya lah Maksudnya Gue punya solusi sendiri Oke Penyakit gue gitu Ya Setelah gue baca-baca Lebih gitu ya Ya Akhirnya Dari situ Gue berjalan waktu Berjalan waktu Gue harus cari kerja juga Karena gue gak bisa seleks Gak bisa sekolah bola Gue harus Cari duit juga Gitu Karena Ibu gue itu Rumah Ibu rumah tangga Oke Jadi Harus gue yang nyari Nafkah lah Kurang lebih Wow Habis itu Gue nyari Duit dengan Cara serabutan Serabutan tuh Kalau gue tau Apa aja Yang penting hal Yang penting lo kerjain Buat nyokap lo gitu ya Anjrit Terus dari situ Banyak lah Banyak banget Kecil-kecilan Yang gue kerjain Habis itu Sampai akhirnya Di titik Gue ketemu Semua manager lama gue Di satu mall Dia menawarkan diri Untuk Gue tertarik Di dunia entertain Gue bilang Gue gak tertarik sama sekali Karena mungkin Gue Melihat diri gue itu Gak narsis Gitu Gak bisa banget lah Di depan kamera Tugugug Sampai akhirnya Yaudah Lo simpen aja dulu Kartuin nama gue Kalau lo siapa tau Suatu saat lo butuh Lo boleh kontak gue Kata dia gitu Akhirnya gue Cari sana Sini Tetap kerjaan Yang Dengan Jasa Gue yang Bisa Gitu Kalau lo boleh tau Apa yang lo lakuin Banyak banget Pokoknya lo serabutan Apa aja tuh ya Gue sempet Sampai jadi Bartender Di Cafe Kecil-kecilan Sahabat gue Gue sempet Sampai jadi Ojek Di komplek gue Serius lo Serius Lo ojek di komplek dulu Lo sempet Jadi ojek Di komplek gue Ojek yang bukan online Gitu ya Iya Iya Sampai suatu saat Akhirnya ojek online muncul Akhirnya gue coba Mendaftarkan diri gue Oke Ojek online Akhirnya Mereka bilang Lo gak bisa Mendaftarkan diri lo Langsung ke kantor Gue dateng tuh Ke kantornya Iya Lo gak bisa Mendaftarkan diri lo Langsung ke kantor Saat ini Mendaftaran Hanya bisa melalui online SMS Oke 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 lah Udah Gue bilang Gue daftar diri gue secara SMS Wow SMS-SMS 5 hari berturut-turut Di hari Jumat itu Lo inget precise harinya hari Jumat coy Dia bilang Maaf Kak Sampai saat ini Kita kuotanya masih penuh Oke Lo bisa menerima Pendaftaran secara online Dan lain-lain Oke gue bilang Apapak Kak Cari bagus Eh pokoknya gue carilah Serabutan Seserabutan-serabutannya Apapun yang menciptakan duit Selama halal Anjing Itu cuma salah satu contoh Dari banyak hal yang lo lakukan Untuk mencari uang tuh ya Iya Gokil Sampai akhirnya Kala itu Gue nginget gitu Kembali Masa lalu Ada waktu itu yang menawarkan gue Manager Seorang manager Menawarkan Lo Tertarik gak dengan dunia entertain Oke Oke lah Gue coba kontak Bla 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 Singkat cerita lagi Gue akan temu sama dia Mengobrolkan Kadaan gue Dan kebutuhan gue gitu Terus akhirnya gue Temu sama dia Ngobrol Kerjaan entertain itu seperti apa Gue banyak Banyak belajar Gue banyak apa Sampai Di manajemen itu pun Menyiapkan Untuk belajar acting Dan lain-lain Gue ikutin Gue ikutin Oke Gue ikutin Gak nyangka aja gitu Kalau ternyata rejeki gue itu Ada Disini Yang gue liat sampai detik ini ya Yes Itu di entertain Wow Itu gak tersangka banget sih Sama diri gue gitu Ternyata di entertain Masih inget project pertama lo apa? Gue masih inget banget FTV Lo langsung FTV tuh FTV Jadi Gue Dapat project pertama Satu Dua Tiga Itu Project FTV Oke And then Dari situ Gue dapet Sinetron besar Ya sebenernya gue belum tau sih Kalau itu bakal besar gitu Gue dapet project Sinetron Yang gue dapet Peran utama Yang padahal sebelumnya Gue di FTV tuh Gak ada nama Oke Gue di FTV tuh cuman Temen satu Temen dua Di skenario Jadi gak ada namanya Gak ada namanya sama sekali Seednya pun Adegannya pun sedikit Tiga kali Tiba-tiba gue dapet Tawaran sinetron Sama pemain besar Dan jadi pemeran utama Oke Pemikiran gue saat itu Kayak Gue terima gak ya Karena Kalau gue terima Gue gak punya Basic Ataupun Skill Yang memadai Sebagai pemeran utama Oke Lo sadar akan hal itu gitu ya Gue sadar Gue sadar banget Gue sangat mengakui Kalau gue gak punya apa-apa Kalau itu Skill gue gak ada apa-apanya gitu Dengan Pemeran utama yang dia Kasih ke gue gitu Lawan Parter main lo ini Tapi Gue mikir juga Kalau gak gue terima Kapan lagi akan ada terimaan sendiri Akhirnya gue mikir panjang Yaudah lah Kita coba terima gitu Oke Dengan segala konsekuensinya Dengan segala mungkin Gue bakal dikatain Atau mungkin Dikasih nasihat Atau ditegur Kalau gue kurang gitu Akhirnya gue terima Terus Ya gue belajar banyak banget lah Dari partner main gue ini Oke Gitu Gue belajar banyak lah Di sutradara ini gitu Disitu lo digembleng tuh ya Iya Banyak untutan yang dikasih ke gue Ayo dong lo belajar ini dong Lo harus lebih luwes Lo harus lebih Merasai gitu Dan lain-lain lah Akhirnya gue terima Blah-blah-blah Gue menjalani Dan dari situ Alhamdulillahnya Berkembang loh Berkembang Karir gue berkembang lah Ada aja gitu Alhamdulillahnya Sampai hari ini Sampai hari ini Jeff Smith Gue inget banget Pertama kali gue ketemu lo Di tahun 2017 Satu film judulnya Raja Ratu dan Rahasia Jadi Sangking kan sibuknya Jeff Smith Dia gak punya waktu Untuk reading waktu itu Karena memang dia lagi jalan film Lo lagi jalan filmnya waktu itu Jadi selama gue reading Selama gue ketemu sama pemen yang lain Itu ada Brandon Salim Ada Ardit Erwanda Ceweknya ada Aurora Ribeiro Ada Aldo Sapulete Gue banyak ketemu sama mereka Kita banyak bunding Kita banyak Tuker pikiran disana Tentang scene dan segala macem Banyak reading Tapi gue gak pernah ketemu Sama sosok Jeff Smith Sedangkan karakter dia juga penting Gitu disitu Sampai akhirnya Kita hari pertama shooting ya Hari pertama shooting Gue kira pada saat itu Kayak Anjir Yaudah nih orang Gule songong pada umumnya aja gitu Kayak gue ngeliat itu gitu Ternyata begitu gue ngobrol Dan gue main sama dia Lebih lanjut Kita ngobrol Kita Bercanda Kita banyak cerita-cerita gitu Kayak disitu gue ngerasa Oke Lu Lu beda sih Dalam artian Gue bisa ngeliat lu bahwa Walaupun kita gak pernah ngobrol ini Tapi gue ngeliat Oh Dari cerita-cerita lu Lu emang orangnya Hardworking Lu struggle buat hidup lu Buat diri lu Dan lu bakal ngelakuin apapun Buat Buat diri lu Buat keluarga lu Buat nyokap lu Dan segala macem Nyokap terutama ya Dan 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 gue salut banget akan itu Karena gini Kenapa gue bisa Bisa bilang Kenapa gue bisa salut Kenapa gue bisa respect Karena gue juga ngalamin di posisi yang sama Gue kurang lebih sama kayak lu Gue ditinggal bokap umur gue 7 tahun Gue Saat jaksat itu Gue Berjuang buat ekonomi keluarga Dan segala macem gitu Makanya gue ketemu orang-orang Seperti lu Yang memang dedikasiin diri Untuk keluarga juga Mau Membantu ekonomi keluarga Itu Menurut gue menarik banget Kenapa menurut lu Pada saat itu ya Kenapa menurut lu Yaudah deh gue ngelakuin apa aja deh Buat nyokap gue Itu pertanyaan lu ya Sebelum gue lanjut Dari pertanyaan lu Kalau lu mau tau Ternyata punya ulang tahun Di hari Bulan Dan tahun yang sama Gue sama gini Yes Betul 4 Januari 98 Tahun 9 Jadi Gue ulang-ulang lagi nih sebenernya Gue udah ngobrol sama Kiki Sama temen-temennya Dengan manajernya Jadi kalau kita ulang tahun Kita inget gitu Satu sama lain Kita inget Gitu Kita DM-DM-an walaupun gak ketemu gitu Iya Chat-an lah Iya Cik happy birthday ya Jeff happy birthday ya Gitu Karena kita punya ulang tahun yang sama Di hari yang sama Bulan yang sama Dan tahun yang sama Itu langka Betul Betul Lu cuman satu-satunya orang yang gue ketemuin Sama ulang tahun yang sama kayak gue Lu doang Gue gak tau lu pernah ketemu atau gak Itu sama Itu langka banget tuh Itu langka banget Terus balik lagi ke pertanyaan lu gitu ya Kenapa Apa sih Boleh lu ulang Iya Kenapa lu bener-bener ngerasa Oke Bahwa lu yang memang harus tahu menjawab Kalau dalam kasus gue Kenapa gue ngerasa yang gue perlu tahu menjawab Karena waktu itu adik gue terlalu kecil Kakak gue masuk pesantren Dan nyokap gue sendirian Dan Gue sebengal-bengalnya gue Sekampret-kampretnya gue Gue paling gak terima Kalau Atau gue paling gak tiga Kalau ngeliat nyokap gue tuh Dalam kondisi yang susah Sesering-seringnya gue berantem sama nyokap Sesering-seringnya gue beda pendapat Kalau udah yang namanya nyokap Ya gila Dia ngurusin gue dari gue kecil Di saat bokap gue gak ada Dia ngurusin gue Dan bertanggung jawab sebagai ibu seorang bapak Ya menurut gue itu mungkin apa yang bisa gue lakukan gitu Mungkin Kurang lebihnya gitu ya Gue bisa merasakan apa yang gue rasakan sih Oke Karena Kurang lebih apa yang gue rasain itu Kurang lebih ya Gue sebagai anak tunggal Ya Dan hanya memiliki ibu Bokap gue ninggalin gue ketika gue umur 5 Anjing Jauh lebih muda dari gue Meninggalinya karena meninggal Amargum Banyak banget sih Banyak banget hal yang pengen gue lakuin Tapi Apa ya Kayak kerem gitu Kerem Oke Ya kayak Kalian diberhentiin Diberhentiin Karena gue mikirin nyokap Ya Banyak banget hal Yang pengen gue lakuin Tapi diberhentiin gitu Karena gue mikirin nyokap Oke Banyak banget gitu Dari hal bantul lah Dari hal nakal Banyak banget lah gitu Kayak Contoh kecil lah Gue berhenti Kelas 1 SMA Itu karena gue mikirin nyokap Gue udah mulai ngebaca Udah mulai mikirin Soal nyokap Mulai SMP Mulai gue SMP Oke Gue udah mulai mikir bahwa Nyokap gue itu Ini yang gue pikirin ya Secara pribadi Gue mulai mikirin Kalau nyokap gue itu Bukan Seseorang yang bisa mencari nafkah Ya Tapi dia adalah seorang Dia ibu rumah tangga Jadi Ketika gue SMA pun Kelas 1 Dan mulai bermasalah dengan ekonomi Blablablanya Gue mulai mikirin Gue mulai mikir bahwa Nyokap gue itu Gue itu seseorang Seorang lelaki Yang menggantikan suaminya Yang mencari nafkah Dan menurut gue Oke lah Gue gak perlu nyari Pendidikan secara sepenuhnya Sewajarnya orang-orang Wajarnya orang itu Mungkin sampai SMA lah ya Kelas 3 lah Lulus SMA Ada yang selesai Ada yang kerja langsung Ada yang kuliah dulu Gitu kan Sampai akhirnya dia kerja Menurut gue Insya Allah lah Itulah maksudnya Secara izin Allah Gue bisa lah Nempuh ini gitu Demi nyokap gue Gue bisa lah Mencari nafkah Walaupun gue belum lolos SMA gitu Tapi seenggaknya gue Mencari nafkah itu Secara halal Dan Buat lo Nyokap Ini semua gue lakuin buat lo Gue rela banget deh Gue rela banget 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 Gak makan Gak tidur Bahkan sejujurnya Gue rela mati Beneran Demi nyokap gue Selama dia bisa makan Dia bisa beristirahat Dengan atap Dia gak kehujanan Itu lebih dari cukup Menurut gue Anjing Sisanya bonus Beneran Sisanya bonus Gue bisa makan Sorry Gue bisa makan Itu bonus Gue bisa beristirahat Itu bonus Beneran Gue mikirnya udah begitu aja Anjing Udah Jatohnya Kasarnya gitu ya Gue rela Merelakan hidup gue Untuk kematian nyokap gue Untuk kehidupan nyokap gue Kayak gimana ya Intinya Gue ngerela Gue rela banget lah Ngelakuin apapun Untuk nyokap gue Walaupun Menurut gue ya Menurut gue Itu wajar Dalam Orang mencapai tujuannya Itu banyak melakukan Kegagalan Atau kesalahan Dan gue Ngelakuin itu Gue melakukan kesalahan Dan gue melakukan kegagalan Gitu Gue mengecewakan Bahkan gue Membuat nyokap gue nangis Dengan kehidupan gue Gue salah Gue salah Gue gagal Tapi Itu hal yang Paling menyakiti Mungkin Sepanjang hidup gue Itu hal Yang paling menyakiti Dengan kehidupan gue Itu bang Masaklah Ada hal lagi Mungkin yang menyakiti Dalam kehidupan gue Setelah yang gue menyakiti Ibu gue sendiri Gue selama ini Selalu ingin menjaga Nyokap gue Dengan apapun Dengan apapun Tapi ternyata Yang nyakiti gue sendiri Yang nyakiti Yang bikin dia nangis Yang bikin dia apalah Segalanya Gue sendiri Sakit Bener sakit Dan banyaklah faktor lain Yang mempengaruhi kehidupan gue juga Dalam mencari nafkah Iya Bener Di saat lo bener-bener Dari dulu lo berjuang Alasan lo pertama kali terjun Untuk membantu dia Untuk menyayangi dia Untuk memberikan Semua yang lo bisa Untuk penyokap lo Tapi Ternyata malah Yang gak Yang gak pernah lo sangka Ternyata datangnya dari diri lo sendiri Dari hal apa yang lo lakukan Oke kita mungkin lompat Sedikit gitu Gue membolehkan Maksudnya kayak Memberikan sepenuhnya Kuasa terhadap lo Lo mau jawab ini Boleh Enggak juga gak apa-apa Ini terserah lo Seperti yang mungkin Teman-teman tau juga Atau ya gue tau juga Pada tahun 2019-2020 Jeff Smith Ya sahabat gue ini Tersandung Kasus Narkoba pada saat itu Dengan Dengan kasusnya Ganja Sebenernya Yang gue bahas Gue gak peduli Soal hukumnya Karena menurut gue Sudah Lo jalankan itu Dengan Kewajiban lo Dan lo sudah selesai dengan itu Tapi Yang gue lebih penasaran adalah Ketika pertama kali itu Terjadi dalam hidup lo Dengan apa yang tadi lo sudah bilang Nyokap Orang yang Pengen lo banggakan Dan segala macem Apa efeknya dalam hidup lo Kita mulai dari Perasaan lo deh Atau bagaimana mungkin Ini bisa terjadi gitu Karena menurut gue Gue wajar banget Bukan wajar ya Gini Gue mengerti Gue tau Gue tau rasanya bertanggung jawab Sedari usia muda Gue tau rasanya Ketika lo memang harus Melakukan Atau ngerem-ngerem Yang kayak tadi lo bilang gitu Atau bahkan membunuh Sesuatu yang lo inginkan Demi kepintingan Nyokap lo Keluarga lo gitu Apa yang Apa yang menjadi Trigger lo Apa yang menjadi perasaan lo Pada saat itu Itu awal lo malah Oke Jadi Aduh Kita singkat cerita aja lah Kita cepetin aja lah Bokap gue itu meninggal Karena dia WNA Warga negara asing Dari Amerika Yang menjelmah ke Indonesia Dan dia membuka bar Yang otomatis itu bersangkut paut dengan alkohol Dan segala hal Restoran Bar kecil Bar besar Menyangkut alkohol Dan dia Selalu Menyambut temen-temennya Ya pokoknya temen-temennya gitu Dengan alkohol Karena temen-temennya pun Dateng Karena alkohol Ya Sampai singkat cerita Bokap gue itu meninggal Karena liver Otomatis karena alkohol Dan juga rokok Dan gue sebagai anak tunggal Gue punya prinsip Gue gak suka Dengan alkohol Dan gue gak suka dengan rokok Karena Ayah gue meninggal Karena itu Meninggalkan ibu gue Karena hal itu Kurang lebihnya Sampai akhirnya gue SD SNP SMH Gitu Gue ketemu dengan ganja Dan ini gak ada di prinsip gue Dan gue sebelum memakai Apapun Gue selalu membaca Yes Gue selalu Apa sih ini Apa sih ini Apa sih ini Apa sih ganja Apa sih rokok Apa sih alkohol Dan lain-lain Dan menurut penelitian Ataupun Mungkin Yang bisa kita sebut sekarang Yang paling pintar itu Google Mereka menyebutnya Dengan berbagai artikel Dan segala Dan segala Ah udah banyak lah Surveynya Ganja itu lebih sehat Dari rokok Maksudnya bukan lebih sehat Maksudnya Lebih meminimalisir penyakit Dari rokok Dan alkohol Lebihnya Karena alkohol Sangat menyerang liver Oke Rokok lebih Sangat menyerang Paru-paru Dan alkohol Tidak kedua Dan ganja Tidak keduanya Karena gue cobain Akhirnya Gue merasa nyaman Blah-blah-blah-blah Blah-blah-blah Menerus 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 Gue merasa Kaya Ketika gue dapet masalah Ada masalah yang Harus gue selesaiin sekarang Ada masalah Atau urusan Yang Mungkin harus menunggu waktu Sehingga Gue Membuat itu lebih Nyaman Atau relax Atau Apalah Apa bahasanya Dengan ganja Yaudah kita tunggu aja Waktunya Walaupun Gue punya pikiran Gue menyelesaikan Dengan ganja Terus juga Dengan Hal yang Gue kerjain Saat itu Yaitu Pershootingan Lu paham lah Kadang gue merasa Ketika Ketika gue selesai kerja Atau shooting Pagi Dan besoknya gue harus bangun pagi lagi Menurut gue itu gak worth it Gue udah kerja Mungkin 20 jam lebih Dan besoknya gue harus bangun pagi lagi Yang menurut Gue dan dokter Dokter Istirahat lo gak cukup Istirahat lo gak berkualitas Istirahat lo gak berkualitas Maksimal Kadang lo ketika Lo pulang kerja Atau apa Lo Kadang-kadang Kita Sebagai manusia ya Kayak Gak bisa Tidur Banget coy Iya betul Betul Dan menurut gue Itu sepengalaman gue yang terbaiknya gajah Iya Itu membuat lo Otot lo lebih regang Lebih istirahat Syaraf-syaraf otak lo Yang nyatai Penyakit yang bawa Gajah hidung gak ada Bahkan sampai rokok pun Gajah hidung Gue sepelanjang gue baca Banyak lah Banyak lah Gak enak gitu Gak enak aja Gak enak aja Gak enak Itu lo lo ngerti lah Paham 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 Gue ngerti gue ngerti Walaupun lo gak pake Lo bisa mempelajari lah Secara aktor Atau musisi Sebagai lo yang udah keduanya gitu kan Lo bisa mempelajari lah Mana yang pake Mana yang enggak Dan apa Keuntungannya bagi mereka Keuntiannya bagi mereka Ya lo bisa mempelajari Oke Yang coba gue Cari tau Atau gue penasaran sama lo Apa itu Maksudnya gini Ketika itu sudah terjadi Lo didalamnya segala macem Bagaimana itu berpengaruh Kedalam kehidupan lo Bagaimana itu Akhirnya membuat Jeff Smith Jadi sosok yang lebih wise Lebih dewasa Lebih baik daripada sebelumnya Karena kalo kita ngomongin Apa yang udah terjadi Ya udah udah lewat coy Semua udah terjadi Semua udah kejadian seperti itu Itu udah gak bisa diubah Itu udah bagaimana jalan Semestinya yang udah Jalan hidupnya Jeff Smith Yang udah memang harus dilalui gitu Ya kalo lo penasaran Mungkin temen-temen disini Beritanya ya lo bisa cari aja gitu Menurut gue lo gak harus cari dari sini gitu Tapi yang menarik dari obrolan ini adalah Bagaimana setelah itu Itu efek seorang Jeff Smith Bagaimana hubungannya dia terhadap Ibunya Bagaimana hubungannya dia terhadap pekerjaan Bagaimana lo lebih menyikapi lagi Karena gue tau Deep down You're such a wise person Lo tuh orang yang bijak banget Dalam keputusan-keputusan Dalam hidup lo Lo bertanggung jawab Lo art worker Karena ya menurut gue Lo lahirnya sama sama gue Lo lahirnya sama Bulannya sama Tahunnya sama Banyak kemiripan-kemiripan Yang menurut gue Mungkin gak secara gamblang Cara karakteristik Iya tapi secara karakteristik Pasti sama Yang gue penasaran adalah Bagaimana Lo menanggapi ini Dan menyikapi hal ini gitu Sebagai seorang Jeff Smith Yang sekarang sudah menikmati semuanya Dengan Gitu Cara pengalaman lah Yes Secara basic Karakteristik Kita sama juga Tapi Setiap pengalaman orang-orang itu beda-beda Betul Kalau kata Orang yang bijaksana itu Tuhan Maha Adil Tuhan gak akan Isi ujian Yang akan Melampaui Batas dari umatnya Yang udah gue laluin gitu ya Orang-orang yang sayang bersama gue selama ini Itu gue kecewain Mulai dari ibu Ibu lagi Ibu lagi Tiga kali gue sebut ibu Sembilan puluh persen lah Gue relain hidup gue Untuk menjawab gue Berarti sembilan kali lebih Dan Apa yang efek Gitu kan Pertanyaan lo Apa yang Mempengaruhi kehidupan gue Semua yang Orang-orang yang sayang sama gue Dan sebaliknya Semua yang gue sayang Sama orang-orang ini Mempengaruhi mereka Mengecewakan Membuat mereka sedih Dengan hukum yang ada di Indonesia ini Semua cewakan mereka gitu Membuat mereka ribet lah ya Bahasa Bahasa reng Setelah Gue ngobrol gitu Ketika jengukkan Kan kita punya Waktu untuk jengukkan Ketika gue pertama kali Gue ketemu sama nyokap gue Sama pacar gue Mereka nangis Mereka Mohon ampun Gitu sama seorang stand Mohon lah Udahlah 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 Kamu punya Karir lebih Gitu Aduh Bangsat Bangsat Banyak banget lah Kalimat Yang sampe ke gue gitu Yang sampe gue pikirin Berhari-hari Dalam diara Dalam Rumah sakit Semua orang capek Jadi Intinya ketika gue balik lagi Ketika gue sudah Ketika gue udah sampe Bisa bekerja lagi secara normal Ketika gue Udah bisa Berbicara lagi Atau ngobrol lagi lah Sebenarnya minta maaf Gitu Maksudnya Kayak Maaf ya Gue bikin lo Nepot Gue bikin lo ribet Gue minta maaf Dan Terima kasih juga Gitu Udah Mau nemenin nyokap gue Udah mau Nganterin Nganjokap gue Terutama pacar gue Dan sahabat-sahabat gue Saudara gue Udah terbayarlah Udah terbayarlah Udah terbayarlah Udah terbayarlah Udah terbayarlah Ketika lo hidup Dengan hati Ya gak tau Dimana Itu akan jauh Lebih bermakna Hati lebih besar dari otak Yes 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 Gue termasuk orang yang Seneng banget Akhirnya gue bisa melihat lo Hari ini Ngobrol sama gue lagi Cerita sama gue lagi Ngobrol sama Ya banyak hal yang udah lo lakuin Kayak tadi sebelum Kita take juga lo Banyak cerita Bagaimana pengalaman lo di dalam Bagaimana Apa yang lo rasain Apa yang lo pikirin Dan itu membuat gue jadi Lo tuh Punya sesuatu yang Yang orang lain Gak semua orang lain punya Gak semua orang lain punya Apa yang lo punya Gak semua orang lain punya cerita Apa yang Apa yang lo punya Dan gak semua orang lain punya Tahun jawab Kayak apa yang lo punya Gitu Dan sampe hari ini Lo bisa keluar Dan bisa Bisa berkarya lagi Bisa Berkarir lagi Itu udah Menurut gue Satu hal Yang gue secara temen lo Mungkin dari sudut pandang temen lo Bukan keluarga deket Lo bukan sahabat lo Yang ini banget Tapi kayak gue ngerasa Gue bersyukur lo Akan hal itu Gue bersyukur Lo sudah bisa kembali lagi Kayak sekarang Gitu Mudah-mudahan Banyak Banyak yang akan lo lakukan Kedepannya Kayak Coffee shop lo Perjalanan film lo Perjalanan karir lo Sebagai seorang aktor Dan apapun lah Apapun yang mau lo lakuin Apapun yang mau lo cita-citakan Itu bisa berjalan dengan Sesuai yang lo inginkan Gue berdoa banget Sama-sama Gue berdoa banget Sama-sama All the best Jeff Pokoknya buat apa yang lo lakukan Apapun yang lo lakuin Sukses buat Sukses buat Naos Coffee Buat kehidupan lo Sebagai seorang aktor Buat projek-projek lo Kedepannya Ini juga Kopinya-kopinya Naos nih Buat kalian Yang di daerah Depok Bisa dateng kesini Nyobain kesini Dateng langsung Jeff thank you banget Udah sharing Udah cerita sedikit Tentang apa yang lo lakukan Apa yang lo rasain Apa yang lo Hadapi Di dalam dunia ini Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Secepatnya Amin Yang terbaik projek Gue berharap banget Seprojek sama ini Amin Amin ya Allah All the best Jeff Thank you ya Jeff Thank you ya Jeff Gue yang thank you Gue yang thank you udah mampir Gue yang thank you semuanya lah Berkah Amin Amin Apa ya Ya tontonan yang menarik lah Buat lo Gitu aja dari gue Bisa jadi inspirasi lah ya Yes Bisa jadi inspirasi buat lo Tentang bagaimana kehidupan Bagaimana lo menjalani Fisitnya kayak Ya mungkin hidup lo yang di rumah Yang nonton kan Gak mengalami apa yang gue rasakan Atau Jeff rasakan Begitu That's why adanya konten ini Untuk Setenggaknya Tahu sedikit deh Tentang perspektif dari Jeff Pengalaman paling penting sih Betul Pengalaman itu mahal Pengalaman paling mahal Pengalaman paling mahal So thank you Jeff Sampai ketemu di konten selanjutnya Gue pamit Thank you Thank you brother